Suasana Haru menyelimuti acara peringatan Hari Raya Yatama atau Hari Raya Anak Yatim. Kegiatan itu digelar oleh pengurus ranting Nadatul Ulama Rambi Gundam Rambi Puji Cember. Peringatan Hari Raya Yatama atau Hari Raya Anak Yatim di bulan Moharam oleh pengurus ranting Nadatul Ulama Rambi Gundam Rambi Puji Cember ini dipusatkan di Balai Dusun Gayam. Selain diikuti oleh peluan anak yatim, kegiatan ini juga diikuti toko masyarakat dan warga sekitar. Meski berlangsung cukup sederhana, acara peringatan Hari Raya Anak Yatim yang dikemas dalam kegiatan doa bersama dan pemberian santunan berlangsung khidmat dan lancar. Harapan kami anak yatim bisa merasakan juga kebahagiaan, karena kalau muharam juga disebut sebagai idun jatam atau rirayanya anak yatim juga dalam rangka juga membahagiaan seberatukan yang yatim. Memang ini kegiatan rutin tahunan? Suasana haru pun tak terbendung ketika panitia dan dermawan memberikan santunan sambil mengusap kepala 28 anak yatim yang datang didampingi orang tuanya. Warga pun menyebut antusias, kegiatan sosial dan doa bersama memperingati Hari Raya Yatama atau Hari Anak Yatim dan berharap kegiatan ini dikelar secara berkelanjutan. Dari Jember Jawa Timur, Isam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Kisah Hibbut patung antusias! Kisah Hibbut patung dalam 30 sekat 28 sekat 24 sekat 31. Kisah Hibbut patung mempercentral tentang暗